Mirsa Presiden Joko Widodo melepas pengiriman bantuan kemanusiaan untuk mengungsi rohinya di Myanmar melalui dermaga tiga pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pagi tadi. Sebanyak 10 kontener yang terdiri dari 1 kontener berisi sarung, 5 kontener berisi minstan, dan 3 kontener berisi terigu, dan 1 kontener berisi biskuit atau sereal untuk makanan bayi telah dikirimkan. Bantuan dikirim oleh pemerintah dalam hal ini sekretariat kabinet kepada Kementerian Luar Negeri Myanmar di Yangon. Hadir dalam pelepasan pengiriman bantuan itu antara lain Menlu Retno Marsudi, Mensesnek Pratikno, Kapolda Metro Jaya Irjenpol M. Iryawan, serta Dirut PT Pelindo II Evelyn GM. Sebelumnya Presiden Jokowi menyatakan Indonesia siap mengirimkan bantuan bagi warga rohinya di negara bagian rahine Myanmar yang sedang dilanda krisis kemanusiaan. Berdasarkan komunikasi dengan pihak berwenang di Myanmar, jenis bantuan yang dibutuhkan warga rohinya adalah makanan dan selimut. Kepedulian kita sudah kita tunjukkan tanpa kegaduhan, dan kepedulian kita telah kita lakukan tanpa menggunakan megaphone diplomasi. Dan seperti kita tahu, pada tanggal 6 Desember 2016, saya telah mengutus Menteri Luar Negeri Indonesia, Ibu Retno Marsudi, untuk bertemu dengan State Councilor Myanmar, Dao Ang Aung San Suu Kyi, untuk menyampaikan empat pesan mengenai pentingnya segera dibuka akses kemanusiaan ke rahine state, segera diciptakan stabilitas dan perdamaian di rahine state, dan menegaskan perlunya perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, utamanya bagi komunitas muslim. Pesan yang sama saya ulangi pada saat bertemu dengan Mr. Kofi Annan di Bali 9 Desember 2016, dan Menteri Luar Negeri Indonesia juga menegaskan kembali pesan tersebut pada pertemanan Ritid para menteru ASEAN di Yangon 19 Desember 2016. Harapan saya bantuan dari Indonesia ini diterima dengan baik sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama dan harapan saya perdamaian, stabilitas, dan harmoni dapat segera tercipta di Bakken State.